Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dr. Muhammad Agil Musi Salah satu pengampu mata kuliah Pengembangan kurikulum Dimana mata kuliah Pengembangan kurikulum ini Adalah Salah satu mata kuliah Pada program studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar Khususnya Pada program studi S2 Pendidikan Anak Usia Dini Berbicara soal kurikulum Sebenarnya Ini menjadi satu hal yang sangat penting Di dalam komponen Atau di dalam sistem pendidikan Jadi dia menjadi satu komponen Dalam sistem pendidikan Soal berbicara sistem itu tentu berbicara banyak hal Dan di dalam sistem itulah Ada yang disebut dengan kurikulum Di dalam kurikulum ini tentu tidak hanya Mengandung rumusan tujuan Yang harus dicapai Tetapi juga berbicara tentang pemahaman Tentang pengalaman belajar Yang dimiliki oleh setiap Setiap pebelajar Setiap peserta didik Setiap orang-orang yang belajar di dalamnya Jadi kurikulum ini secara sederhana Itu sebenarnya menjawab Tentang Apa yang harus dipelajari Dan bagaimana Mempelajarinya Jadi secara Secara filosofi itu Apa yang harus dipelajari Dan bagaimana Mendapatkan Pelajaran-pelajaran Berbicara pada Aspek pengembangan kurikulum Itu pada hakikatnya Adalah Berbicara tentang Bagaimana Suatu proses menyusun rencana Menyusun isi Menyusun bahan pelajaran Yang harus dipelajari Tentang Dan Tentang cara mempelajarinya Meski begitu Persoalan pengembangan kurikulum ini Tentu tidak sesederhana Atau tidak semudah yang kita bayangkan Sebab Di dalam menentukan Struktur isi Di dalam menentukan materi Atau di dalam Dalam satu muatan kurikulum Itu Harus sesuai dengan Apa yang menjadi visi Apa yang menjadi misi Serta tujuan Yang Ingin dicapai Pada satu Satuan pendidikan Jadi tergantung Satuan pendidikan Satuan pendidikan TK Punya visi SD SMP SMA Bahkan sampai Semua lembaga-lembaga pendidikan itu Satuan pendidikan itu Punya Visi Kemana Lembaga itu Kemana satuan itu Nah Arahnya ini yang harus sesuai Untara Kurikulum yang Dikembangkan Dengan Arah Jadi istilahnya Haluan Satuan pendidikan itu Mau kemana Itu harus sesuai dengan Visi yang Kembali kembangkan Nah Yang lebih penting Dari pengembangan Kurikulum ini Adalah Tentu Tidak hanya Yang saya katakan Tadi Sesuai dengan visi Sesuai dengan misi Sesuai dengan tujuan Tetapi Sebenarnya Masyarakat itu Membutuhkan apa Sebab Kita belajar Sesungguhnya Adalah Bukan untuk diri sendiri Tetapi bagaimana Kita mampu Memberikan sesuatu Yang bermanfaat Bagi orang lain Sehingga Ini tentu Mempertimbangkan Aspek apa yang disebut Dengan kebutuhan Kebutuhan masyarakat Apa Kebutuhan Stakeholder itu Apa Kebutuhan Orang-orang yang ada Di sekiling kita Apa Kebutuhan Mereka yang Mengelilingi Satuan pendidikan itu Apa Semua ini Tentu menjadi Pertimbangan Di dalam Merumuskan Materi Merumuskan Kemuatan Periburan Sebab Secara Pragmatis Atau secara Praktis Apa yang Didepatkan Di dalam Satu-satuan Pendidikan Sungguhnya Itu dimaksudkan Untuk Diterapkan Atau Diimplementasikan Pada Satu Kebutuhan Nah tentu Secara Secara Umum Kebutuhan itu Sebenarnya adalah Bicara soal Masyarakat Masyarakat Membutuhkan Satuan pendidikan Masyarakat Membutuhkan Perguruan tinggi Tersebut Kalau ini Tidak nyampung Saya kira Itu menjadi Tidak berguna Dan sia-sia Sebab Pendidikan Harus menjadi Semacam Benarah Yang mampu Memancarkan Kebenaran Mampu Memancarkan Kebaikan Yang Sebesar-besarnya Dimaksudkan Kemaslahatan Masyarakat Kemaslahatan Manusia Kemaslahatan Mampu Manusia Pada Prinsip Mengapa Kurikulum itu Dikembangkan Saya kira Secara harfi Jelas Bahwa Kehidupan ini Berubah Dari Waktu Kehidupan Ini Berubah Dalam Hal Keberadaban Atau Peradaban Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Bergulirnya Waktu Bergesernya Masa Menghasilkan Hal-hal Yang berubah Sehingga Kebijakan Itu juga Harus Berubah Nah Di dalam Di dalam Hal inilah Perlu Setidaknya Tiga hal Yang pertama Adalah Orientasinya Orientasi kurikulumnya Mengarah kemana Kemudian Menerapkannya Atau Implementasinya Dan Yang terakhir Adalah Menilai Mengukur Atau Mengevaluasi Kurikulum itu Seberapa Besar Kesesuaian Dengan Perubahan Setiap Perubahan Perubahan Makanya Apa yang terjadi Di beberapa Tahun yang lalu Tidak sama dengan Hari ini Dan tentu Materi kurikulum Yang diajarkan Tidak akan Mungkin sama Misalnya Ratusan tahun yang lalu Dengan apa yang terjadi Pada hari ini Contoh yang Konkret adalah Hari ini Misalnya Kita dilengkupi oleh Disebut oleh Teknologi Maka kurikulum kita Kita kembangkan Mengarah kepada Pemutahiran Misalnya Disesuaikan dengan Keadaan sekarang Dengan tidak Mengabaikan Atau tidak Dengan Mengendiri Aspek-aspek Lokal Aspek-aspek Sejarah yang Tidak boleh Kita tinggalkan Tetapi Kita Menyesuaikan Atau Mengakomodasi Dengan Perkembangan Saman Ada yang Hal yang penting Di dalam Konsep Pengembangan Kurikulum ini Yakni Apa yang disebut Dengan Pengembangan Apa yang disebut Dengan Perubahan Kurikulum Atau Mempertahankan Pembinaan Kurikulum itu Sebab Perubahan itu Lebih kepada Bagaimana Kurikulum itu Bisetting Disengaja Berdasarkan Evaluasi Jadi Di evaluasi Kemudian Dilakukan perubahan Terhadap Beberapa komponen Yang harus Diperbaiki Terhadap Komponen Yang harus Diubah Tentu Tadi Saya katakan Menyesuaikan Dengan Kondisi Sekarang ini Nah Tentu Ada juga Hal-hal Yang harus Dipertahankan Ada yang Dipertahankan Ada yang Disempurnakan Mungkin Akan menjadi Lebih baik Jadi tadinya Mungkin ada Sisi-sisi Kekurangannya Pada sisi Kurangan Indah Jadi Perbaiki Nah Kalau Tidak Seperti itu Maka Kita Tidak Memahami Konsep Pengembangan Kita Tidak Boleh Terhadap Perubahan 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 Tanda Bahwa Dunia Ini Memang Berputar Perubahan Sehingga Kita Juga Harus Menyesuaikan Perubahan Perubahan Setiap Kurikulum Pada kesimpulannya Dapat Dikatakan Bahwa Pengembangan Dan Pembinaan Kurikulum Adalah Dua hal Yang Tidak bisa Dipisahkan Pengembangan Dan Keperintasi Merupakan Dua sisi Yang harus Berjalan Seiring Sejalan Dan Makna Kurikulum Itu Itu akan Bisa Dirasakan Manakala Diterapkan Dan Di dalam Penerapan Itu Tentu Harus Banyak Hal Yang harus Disesuaikan Banyak Hal Yang harus Seharusnya Berubah Dengan Menyesuaikan Setiap Kondisi Yang ada Pada saat Itu Nah Inilah Kira-kira Hakikat Secara Filosofi Secara Hakiki Kenapa Pengembangan Kurikulum Terjadi Sebab Waktu ini Berputar Roda Bumi Berjalan Terus Dan Ada Siklus Yang Terus Menerus Terjadi Di dalam Kehidupan Ini Begitu Juga Tentu Di dalam Satu Sistem Yang disebut Sistem Pendidikan Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Ini Memberikan Perkah Dan Bermanfaat Terutama Kepada Mahasiswa Yang Mempelajari Atau Yang Mengampung Mata Kudia Pembang Kudus Demikian Mohon maaf Untuk Segala Bekurangan Dan Selamat Belajar Terima Pemuli 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 Terima kasih.